Setelah penyembah pendeta saya mau tanya apakah tata cara sembahnya yang memakai patung apakah dosa menyembah perihal sedangkan disembah juga adalah alat yang benar dan bukan dewa-dewa kafir. Terima kasih. Ya menyembah. Kali ini ada seorang jemaat Kristen yang menanyakan kepada pendetanya perihal apakah diperbolehkan ketika melakukan penyembahan terhadap Tuhan menggunakan media patung. Lalu bagaimana jawaban dari pendeta Esra Soro ini? Mari kita simak apa jawaban ini. Menyembah masih tentang patung atau media penyembahan umat. Setelah yang disimulir adalah sebuah media penyembahan alat-alat Tuhan Padang. Mari kita simak. Selamat malam Pak Perdita saya mau tanya apakah tata cara sembahnya yang memakai patung apakah dosa menyembah perihal sedangkan disembah juga adalah alat yang benar dan bukan dewa-dewa kafir. Terima kasih. Menyembah. Membuat patung untuk disembah. Itu jelas salah. Itu salah karena melanggar hukum yang kedua. Dalam 10 hukum. Keluaran 24 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau di bawah bumi, yang di bawah atau yang di dalam air, di bawah bumi. Jangan sudut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alammu adalah ala yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anaknya dan seterusnya. Nah, sudara ini jelas bahwa menyembah patung itu sesuatu yang dianggap salah oleh Tuhan. Itu dosa melawan hukum yang kedua ini. Tapi pertanyaan sudara adalah, Salahkah kalau menyembah memakai patung sedangkan yang disembah itu adalah alat yang benar, bukan dewa-dewa kafir? Jadi sudara tidak menyembah patungnya. Sudara menyembah alat yang benar melalui patung. Nah, kalau ini bagaimana kasusnya? Menurut saya ini tetap salah, sudara ya. Karena apa? Hukum pertama dan kedua dari 10 hukum itu sangat berkaitan. Hukum pertama, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Nah, hukum pertama itu sebenarnya mempersoalkan tujuan atau objek penyembahan. Jangan ada padamu ala lain, harus ala yang benar. Satu-satunya ala yang benar. Berarti tujuan atau objek penyembahan harus benar. Yaitu ala yang benar. Nah, lalu hukum yang kedua, itu bicara soal cara penyembahan juga harus benar. Kalau yang pertama, tujuan atau objek mesti benar. Kedua, caranya mesti benar. Itu penting, soal-soal penting. Jadi, sekalipun objek atau tujuan penyembahnya itu benar, yaitu ala yang benar. Bukan dewa-dewa kafir. Tapi, kalau cara menyembahnya salah, yaitu melalui patung, maka itu tetap berdosa. Dari jawaban-jawaban pendeta Esra Horu ini, dia menghukumi bahwa itu tetap salah dan berdosa apabila menyembah Allah menggunakan media patung. Nah, dari sini tentunya ada dua hal yang ingin kami kredisi. Ada berapa sebenarnya Tuhan mereka? Karena di sisi lain mereka berbicara tentang penyembahan terhadap Allah. Tetapi di sisi lain, mereka juga menyembah Yesus. Belum lagi apabila mereka berbicara tentang roh kudus yang tidak disembah, tetapi dianggap atau diklaim oleh mereka bahwa roh kudus itu juga Tuhan. Nah, itu baru pertanyaan yang pertama yang pastinya membuat jemaat gereja dan pendekannya pusing ya. Belum lagi jika kami mempertanyakan pertanyaan yang kedua. Ternyata, ayat-ayat larangan membuat dan penyembahan terhadap patung justru malah tidak diindahkan alias dilanggar oleh umat ini. Dan buktinya bisa kita lihat melalui jemaat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus berilah aku kekuatan untuk menghadapi hari ini. Semoga roh kudus membimbingku agar hatiku selalu terarah dan berjalan bersamamu. Amin. Sungguh berkali-kali nipat ya dosa mereka. Yang pertama, mereka telah melupakan Allah. Yang kedua, mereka telah menyembah selain Allah. Yang ketiga, mereka telah memfitnah Nabi Allah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihi salam sebagai Tuhan. Yang keempat, mereka telah membuat patung-patung berhala pengganti Allah. Dan yang kelima, mereka adalah pewaris pembunuh para Nabi Allah. Dan yang keenam, mereka mengikuti ajaran manusia. Dan masih banyak lagi penyimpangan dan dosa-dosa mereka yang tidak bisa kami sebutkan semuanya. Hingga Allah hanya membalas perbuatan mereka dengan melekalkan mereka di norahannya nanti. Na'udhul 9. Mereka tujuannya benar, obyeknya benar, tapi caranya salah. Nanti kita lihat kan bahwa Tuhan murka atas mereka dan Mika Tuhan Musa murka atas mereka. Jadi jelas bahwa itu adalah dosa. Lalu, ulangan pasal 12, ayat 4 dan juga ayat 31. Ulangan 12, ayat 4. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Jangan berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Lalu ayat 31, jangan yang kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sama. Kamu tidak boleh menyembah Tuhan Allahmu dengan cara mereka. Nah, ayat ini jelas. Kamu tidak boleh menyembah Tuhan Allahmu dengan cara mereka. Berarti Allahmu itu disembah itu benar, tapi caranya tidak boleh cara mereka. Yaitu menggunakan batu. Ini dikatakan, ini menjadi jerat menginginkan orang-orang seseorangnya. Jadi berarti bahwa menyembah Allah yang benar, tapi dengan cara yang salah. Itu juga tetap salah. Karena itu saudara, jangan pikir saudaranya bahwa setiap kali saudara pasti menyembah Tuhan. Dengan cara macam apapun, Tuhan pasti terima. Salah. Alam menghendaki penyembah yang benar. Yang bukan cuma soal tujuan penyembahan. Tapi cara menyembah. Jadi jangan pikir saudara menyanyi sembarang-sembarang saya setuan. Pasti terima. Loncat-loncat, guling-guling. Pasti Tuhan terima asal tujuannya benar. Tidak. Bukan cuma tujuan. Cara mesti benar. Thomas Mantle mengatakan, Allah adalah merupakan penyembahan berhala. Bukan hanya menyembah Allah-Allah palsu. Menggantikan tempat Allah yang benar. Tapi juga menyembah Allah yang benar dengan cara yang palsu. Atau cara yang salah. Itu juga adalah penyembahan berhala. Karena itu saudara, sembahlah Allah yang benar. Dengan cara benar, jangan lakukan paktunya. Jadi kesimpulannya, percuma saja menurut kami, para pendeta ini menasehati jemaat tentang penyembahan Allah yang benar. Dari awal saja, mereka sudah menganggap bahwasannya nama Allah di dalam kitab mereka bukan nama Tuhan yang sebenarnya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala disepadankan dengan berhala-berhala mereka. Nah, jadi itulah bentuk kemurkaan Allah terhadap mereka selama mereka masih hidup di dunia. Mereka tidak diberi petunjuk sehingga akhirnya sampai sekarang pun mereka lah yang menyembah berhala. Karena tidak memiliki petunjuk bagaimana ibadah yang benar. Nah, itulah kutukan Allah yaitu kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma inni as'aluka, bianni as'hadu anna ka anta Allah. La ilaha illa anta, anta l-ahadu s-samad. Lam yalidu wa lam yuladu, wa lam yakun lahu kufuwa an-ahadu. Sampai jumpa di video selanjutnya.